Intro Dari disolibir funbit games playtime Welcome to my show This is Henry on the mic Selama beberapa menit ke depan Gua bakal mengin lo dengan game-game yang enak terbaru tentunya Maka dari itu Always stay in this channel Kencur goreng Daya mau lewat Buruan Intro Nah udah lewat tuh Oke Di video ini gua cuma pengen mau membahas game kasual Mulai dari yang lucu, seru, menantang, dan ada sedikit ketualangannya Dan tentunya game ini cukup ringan Jadi tidak memakan banyak memori internal kalian Jika lo pada suka dengan channel ini Klik tombol subscribe dan loncengnya Dan jika ada rasa-rasa yang kurang dari kami Kurang asin atau kurang pedas Silahkan tinggalkan komen Dan berikut 7 game kasual terbaru Plus seru tentunya Here we go Ya di list pertama ada Stumblegate Game besutan kitkast game ini Sebenernya mirip sama game Valgate ya Lo pada cuma disuruh balapan lari Sama player lain Rame-rame ngelewatin rintangan-rintangan yang bikin ngakak Ya menurut gua sih Kontrol pada game terbilang mudah Gak ribet Lo cuma disuruh lari Geser kiri kanan Loncat Dan menggeser kamera Memiliki banyak map yang bisa dimainkan Yah namun mapnya random tentunya Kesulitan map berbeda-beda Dan ini akan membuat sedikit kocak Laga pertama Lo pada harus masuk 16 besar Dari 32 pemain Laga berikutnya Hanya diambil 8 besar Nah dari 8 besar itu Hanya diambil 1 pemain Sebagai pemenang tentunya Di game ini Karakter Back sound Menurut gua Ya cukup bagus Cocok sama gameplaynya gitu loh Namun menurut gua Seandainya pengembang game ini Menampilkan balapan lari Yang bisa tonjok-tonjokan Atau jegal-jegalan Wuh mungkin game ini akan terasa lebih kocak lagi Karena secara Lo harus lari Meliwati rintangan Dan harus Menyingkirkan saingan-saingan lo kan Ya selamat menikmati Bagi kalian yang mau mencobanya Silahkan klik link di deskripsi Limbo demo Bermain game ini pertama kali ya Emang gua sedikit bingung Karena gak ada tombol start Dan tombol control Seperti game-game lainnya Gua tunggu-tunggu Eh gak mulai-mulai Setelah itu Gua pencet asal Nah gerak dia Game ini Sama seperti anak kecil yang kita mainkan Kita akan dibuat sedikit bingung Di game ini Lo pada harus memandu si anak Melewati dataran gelap Untuk mencapai tujuan Setiap tahap Banyak jebakan dan rintangan yang berbeda Dengan kesulitan yang cukup Membuat kita bingung Overall gameplay limbo Sangatlah keren Kreatif Tidak dapat diduga Menantang Dan juga cukup Memacu jantung tentunya Di game ini Kalian pasti akan mati puluhan kali Atau ratusan kali Memang game ini dirancang Untuk tidak mudah dilewati Untuk melewatinya Amati sekitar Dan gunakan logikam Gak ada musik di game ini Yang ada hanya suara-suara efek Seperti besi jebakan Dan lain-lain Limbo seperti yang kamu lihat Didominasi dengan warna hitam Namun tetap terlihat bagus Lo tetap dapat melihat objek Dengan jelas Karena penggunaan warna Gradasi yang jelas Depth of Wild juga digambarkan Dengan baik Sehingga walaupun 2D Tapi tetap Berkesankan 3D Tentunya Rider OI Adalah game casual multiplayer Dalam satu arena Terdapat 6 pemain Yang menjadi lawan kalian Di game ini Apabila lo mati Ya lo bisa respon langsung Dan di game ini Mempunyai tunggangan ya Dari ada yang Udah Beruang Rusa dan lain-lain Jadi di game ini Kalau lo pengen menang Lo harus hati-hati Dan lo harus Kill player-player lain Saat dia Lengah tentunya Dan poin terbesar Tentunya ada Pada Orang yang memiliki Mahkota Atau nomor 2 Dan nomor 3 Dan seterusnya Meskipun Pergerakan game ini Cukup kaku Namun game ini Cukup enak Buat santuy Dengan Size Hanya 169 MB Game ini Mampu memberikan Experience Yang cukup menyenangkan Memiliki beberapa karakter Dari kelas normal Sampai legendary Solo Knight Game ini adalah game RPG Di sini Lo menjadi seorang Anak kecil Di jaman batu Sendirian bertarung Melawan monster Pada setiap beberapa stage Terdapat boss yang menanti Untuk look Kalahin tentunya Meskipun 2D Grafis pada game ini Ya sudah enak lah Dilihat Namun Sedangkan Kontrol pada pergerakan Kalian bisa Tap lokasi Yang ingin kalian tuju Dan tombol sebelah kiri Untuk power Dan mengaktifkan Equipment Pada game ini Pergerakan karakter Auto ya Berjalan dan menembak Sendiri Namun Pada saat Melawan boss Jika lo Mengandalkan Otomatis itu Eh Dapat dipastikan Lo pada Bakal kalah Kalau belum kuat Sebenernya Game ini Cukup bagus Namun Sayang Pergerakan Yang otomatis Membuat Gue sedikit kecewa lah Seandainya Nih game Gak auto Wih Mungkin Akan lebih Bagus lagi nih Ya Memiliki 130 peralatan Yang bisa Kalian temukan Di game ini Lo pada Bisa upgrade Senjata Dan Bebas Menggunakan Semua senjata Yang lo miliki Tentunya Pocket Spioner Untuk lo pada Yang suka dengan Game-game Seperti Harvest Moon Atau Seperti Game Komori Live Yang beberapa Bulan Lalu Baru Rilis Namun Masih Dalam Bahasa Cinanya Game ini Gue rasa cocok Untuk kalian Game ini Masih tahap CBT ya Jadi lo pada Yang pengen Merasain Gameplaynya Silahkan Klik link Di deskripsi Game ini Bercerita tentang Seorang pemuda Ya seperti Harvest Moon lah Kalian diberi rumah Dan kalian diberi Pertanian Kalian bisa Bertani disitu Memancing Menebang pohon Dan lain-lain Memiliki Banyak fitur Kostumisasi Yang lo bisa Pilih Dari Wanita Ataupun Pria Secara Grafis Game ini Menurut Gue cukup Baik Untuk Pergerakan Kalian Bisa Tap Lokasi Yang Ingin Kalian Tuju Atau Lokasi Yang Ingin Kalian Cangkul Dan Tanami Tanaman Yang In Kalian Tanam Kalau Lo suka Dengan Tipe Game Seperti Ini Maka Gue Kira Game Ini Cocok Untuk Lo Mainkan Party Animals Dilihat Dari Segi Permainan Atau Gameplay Game Ini Gue Rasa Lebih Mirip Ke Human Fall Float Dan Juga Mirip Ke Game Bomber Squad Dimana Lo Harus Mengalahkan Musuh Dengan Tonjok Tonjokan Namun Sayangnya Game Ini Masih Tahap Pre Register Party Animal Juga Hadir Dengan Dua Mode Dimana Mode Pertama Mengharuskan Lo Pada Untuk Bertarung Demi Mendapatkan Con Dan Mode Kedua Adalah Mode Team Dimana Lo Harus Mengumpulkan Permain Jelly Sebanyak Mungkin Nah Untuk Salah Satu Yang Membuat Game Ini Terlihat Sangat Seru Selain Karena Karena Mode Gameplay Sistem Pergerakannya Yang Cukup Sulit Seperti Human Fall Float Apalagi Game Ini Sekarang Sudah Mulai Menarik Perhatian Banyak Content Creator Bahkan Youtuber PUDP Sudah Memainkan Game Tersebut Di Sesi Live Kelihatannya Game Ini Bakal Banyak Pemain Cukup Seru Nantinya Di Direktan Terakhir Ada Beautiful Chicken Game Ini Masih Tahap Tes Game Ini Menampilkan Kalian Akan Menjadi Seorang Ayam Disini Kalian Akan Melempar Bom Yaitu Adalah Telur Ayam Itu Sendiri Kalian Akan Menghadapi Tiga Orang Pemain Lain Dan Kalian Harus Mengalahkan Pemain Tersebut Di Game Ini Cukup Seru Namun Untuk Kontrol Sayangnya Game Ini Sangat Sulit Karena Tombol Bergerak Dan Tombol Untuk Melempar Bom Sedikit Kurang Sinkron Menurut Kami Jadi Untuk Bergerak Dan Mengalahkan Musuh Kalian Kalian Akan Mengalami Kesulitan Dan Itulah Beberapa Game Casual Multiplayer Dan Solo Terbaru Edisi Bulan Ini Terima Kasih Untuk Stay Di Video Ini Hingga Akhir Dan Jika Ada Saran Atau Video Yang Mau Kita Bahas Tulis Saja Di Kolom Komentar Selalu Nantikan Video Dari Gamis Selanjutnya Selanjutnya Slally Bear One Week Game It's Playtime